Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penelitian kebijakan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia mengenai MBKM yang terdiri dari saya sendiri Setiawati Yani dengan anggota peneliti Bapak Dr. Haji Insinyur Sakir Sabara HW STMT IPM ASEAN-ENG Bapak Dr. Sam Sudin Yani STMT IPM ASEAN-ENG dan Ibu Insinyur Nurliah Jafar STMT IPM. Pada kesempatan ini dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Stek Dikbud kami melakukan penelitian kebijakan MBKM di FTI UMI dengan tujuan kami melakukan analisis mengenai persepsi dosen di dalam pelaksanaan program MBKM terutama MBKM pertukaran mahasiswa. Kemudian kami juga melakukan analisis terhadap tendik tenaga keberidikan mengenai pelaksanaan MBKM di Fakultas Teknologi Industri UMI dan terakhir kami melakukan analisis mengenai pelaksanaan MBKM pertukaran mahasiswa terhadap mitra kami yaitu institusi yang akan menerima mahasiswa FTI UMI di dalam pelaksanaan MBKM pertukaran mahasiswa. Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia memiliki tiga jurusan S1 yaitu jurusan Teknik Industri, Teknik Kimia, dan Teknik Pertambangan. Sebelum program MBKM sesuai dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020 diundangkan FTI UMI telah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan MBKM. Misalnya, sejak awal FTI UMI berdiri, mahasiswa kami sudah melakukan kegiatan magang ataupun kerja praktek di berbagai industri yang ada di Indonesia. Kemudian mahasiswa kami juga sudah melakukan kegiatan KKN yang setara atau sejenis dengan MBKM pengabdian di desa. Dan mahasiswa kami juga terlibat dalam berbagai proyek kerelawanan yang selalu hadir ketika terdapat bencana di berbagai tempat di Indonesia. Serta, tentu saja, FTI UMI juga sudah melakukan kegiatan pertukaran mahasiswa. Baik itu pertukaran mahasiswa secara nasional, misalnya melalui program permata dari Dikti, kami pernah mengirimkan mahasiswa kami dan juga menerima mahasiswa dalam program permata Dikti. Kemudian kami juga memiliki atau pernah melakukan kegiatan pertukaran mahasiswa dengan institusi di luar negeri. Misalnya, dari tahun 2018, 2019, dan 2020, kami menerima pertukaran mahasiswa dari Université Saville Montblanc, Perancis. Sehingga kami cukup percaya diri bahwa FTI UMI sudah siap untuk melakukan kegiatan MBKM sesuai dengan permendikut tadi. Nah, oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang kami miliki dan juga fasilitas yang kami miliki yang kami anggap dapat mendukung kegiatan dari MBKM ini dari Fakultas Teknologi Industri dan ketiga jurusan mengembangkan kurikulum, tentu saja kurikulum tersebut yang berbasis kegiatan MBKM. Dan kurikulum MBKM sudah disetujui dan sudah disahkan oleh Rektor UMI pada bulan Juni 2021. Oleh karena itu, kami memiliki perangkat ataupun kesiapan untuk melakukan kegiatan MBKM. Nah, dengan pendanaan dari Kemendikbud Ristek mengenai penelitian kebijakan MBKM dan juga pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian PTS ini, kami melakukan penelitian mengenai persepsi dosen dan tendik serta mitra kerjasama terhadap pelaksanaan MBKM di FDI UMI. Dari hasil survei yang kami lakukan terhadap dosen, kami memperoleh hasil yang sangat positif terhadap pelaksanaan MBKM di FDI UMI. 100 persen dosen kami, atau hampir 100 persen dosen kami siap atau bersedia untuk terlibat menjadi dosen pada program MBKM ini. Kemudian, yang perlu kami garis bawahi juga bahwa hampir seluruh dosen telah mengikuti kegiatan sosialisasi MBKM melalui berbagai platform. Paling banyak adalah mereka memperoleh sosialisasi dari MBKM ini melalui sosialisasi yang kami lakukan di fakultas ataupun di jurusan, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Kemendikbud, dan juga melalui sosial media. Kemudian, para dosen juga terupdate. Mereka mengetahui, sebagian besar mengetahui bahwa FDI UMI, seluruh jurusan sudah memiliki kurikulum yang diterapkan, yang sudah disahkan dalam pelaksanaan kegiatan MBKM ini. Selanjutnya, kami juga melakukan survei terhadap para tenaga kependidikan kami. Dan hasil positif juga kami peroleh bahwa seluruh tenaga kependidikan ternyata aware dan paham, mereka paham akan adanya program MBKM dan mereka semuanya memiliki kepercayaan bahwa program MBKM itu dapat meningkatkan soft skill maupun hard skill para mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM ini. Kemudian, kami juga melakukan wawancara dan diskusi dengan enam mitra kerjasama kami dalam bidang MBKM. Dalam kerjasama tersebut, hal positif juga kami peroleh bahwa semua mitra itu bersedia untuk secara terus-menerus melakukan kerjasama dalam bidang MBKM pertukaran mahasiswa. dengan mula-mula kami akan melakukan diskusi mengenai kurikulum kemudian tentu saja seleksi secara bersama dan yang agak positif adalah bahwa kami memiliki kesepahaman untuk melakukan pertukaran mahasiswa secara resiprokal yaitu dengan cara mengirimkan jumlah mahasiswa yang sama untuk masing-masing institusi sehingga mempermudah institusi kami dan institusi partner dalam hal pembiayaan program MBKM ini. Saran dari hasil yang sudah kami peroleh ini, kami bisa memberikan saran kepada Fakultas Teknologi Industri Umi untuk lebih dalam melakukan secara terus-menerus sosialisasi mengenai kegiatan MBKM ini dalam semua bidang dan terutama tentu saja dalam bidang pertukaran mahasiswa. Kemudian dengan dukungan fasilitas yang ada, maka tentu saja kami juga memberikan rekomendasi kepada para dosen untuk selalu terupdate informasi, terupdate kualifikasi sehingga mereka semuanya mampu dan percaya diri untuk menjadi pendamping pada kegiatan MBKM ini. Dan dengan mitra kerjasama, kami menyarankan jurusan dan fakultas melakukan komunikasi yang lebih intens mengenai kebijakan masing-masing partner sehingga kami bisa melakukan kerjasama dalam pelaksanaan MBKM ini secara terus-menerus dalam upaya untuk memperoleh lulusan yang memiliki soft skill dan hard skill seperti yang sudah kami canangkan. Terakhir tentu saja kami sangat berterima kasih kepada Kementik Ristek yang sudah membiayai program ini dan mudah-mudahan apa yang sudah kami peroleh menjadi hal yang positif di dalam mengembangkan ataupun meningkatkan capaian pemberajaran lulusan yang sudah kami tetapkan di Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.